Pemirsa Maximilian Gunter mendapatkan posisi pertama dalam balapan Formula E yang kembali digelar di Jakarta Internasional IPRI sirkuit pada minggu siang. Ini menjadi balapan seri ke-11 musim ini setelah seri sebelumnya juga digelar di tempat yang sama pada Sabtu kemarin. Balapan berjalan amat menarik dari lap pertama namun Gunter mampu tampil amat baik hingga akhirnya menjadi yang tercepat mencapai finish. Kemenangan itu jelas amat berarti bagi Maserati sebab Gunter berhasil mengamankan kemenangan kursi tunggal kejuaraan dunia pertama Maserati sejak kemenangan legendaris Juan Manuel Fangio pada 1957. Sementara itu menyusul posisi kedua diisi oleh Jack Dennis dan Mitch Evans yang finish di posisi ketiga. Berkini mengatakan kejutan untuk membuat kejuaraan dunia. Terima kasih telah menonton!